Weh pemerintah, kok dong Memang itu solusi banjir itu hanya dengan meninggikan jalan kan? Begini penampakan jalan perumahanku kemarin Bye-bye sih Bahkan kalau boleh dikata mulus Nggak ada yang rusak Nggak ada yang lubang-lubang Kalau untuk banjir Selama 11 tahun saya tinggal di sini Memang jalan ini pernah beberapa kali terendam air Mungkin hanya sekitar 5 kali Dan tidak pernah masuk ke dalam rumah Oh iya Pernah 1 kali masuk ke dalam rumah Banjir yang terakhir ini 6 bulan lalu Tapi itu tergolong banjir yang tidak biasa Karena di tempat-tempat lain juga Yang katanya tidak pernah kebanjiran Pada saat itu Mereka kebanjiran juga Dan bahkan masuk ke dalam rumah Ya kalau boleh dikata ya Jalan perumahanku ini Baik-baik bisa aja Yo guys Hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 Akhirnya guys Proyek dimulai juga guys Sejak hari minggu yang kemarin Dan waktu minggu kemarin itu Dicor itu baru setinggi 10 cm Dan saya kira itu sudah Selesai guys disitu Tapi ternyata guys Malam ini Dilanjutkan lagi guys Ditambah setinggi 20 cm lagi guys Dan Totalnya itu jadi 30 cm Kalian bisa Bayangin tingginya guys Dan ini guys Malam hari ya Udah mulai dicor Dari tadi sore Sampai sekarang Malam hari ini Dan bisa lihat itu Para pekerja guys Bekerja Mengecor jalan ini Tapi sebenarnya jalan ini Gak terlalu Panjang Panjang sih guys ya Paling cuma Sekitar 200 meter Aja gitu Nah ini guys Ini belum Kering ya Jalannya Kalian bisa lihat Sendiri Nah Kalian bisa lihat juga Tingginya guys Ditambah 20 cm Menjadi 30 cm Ngeri 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 Yo guys Selamat pagi Kali ini Saya mau kasih Lihat kalian guys Kondisinya Di pagi hari Kalian bisa Lihat Ketinggiannya Yang mungkin Tadi malam itu Kurang kentara guys Nah sekarang Kalian bisa Lihat guys Lucunya Tuh Wih Pemerintah Kodong Memang itu Solusi banjir Itu Hanya dengan Meninggikan Jalan Kak Saya ini Orang bodoh Kodong Saya bertanya Memang Solusi banjir Itu hanya Meninggikan Jalan Kak Kasian Kita Kodong Kalau yang Orang Mampu Dengan Gampang Jadi Kasih Naik Rumah Tapi Kalau Kita Kodong Yang Biasa Biasa Bagaimana Mih Enak Semudah Itu Kita Naikin Kita Punya Rumah Kalian Bisa Lihat Tingginya Jalannya Dinaikkan 30 Centi Kenapa Harus Selalu Ditinggikan Solusi Banjir Meninggikan Jalan Meninggikan Jalan Kenapa Kalian Bisa Lihat Kenapa Bukan Dengan Memperdalam Saluran Got Nah Ini Kalian Bisa Lihat Di Kota Kota Itu Tempat Ibarat Pot Bunga Pot Bunga Biasa Tanam Bunga Disitu Tapi Selalu Gagal Biasanya Itu Tinggi Biasa Kita Duduk Duduk Disitu Tapi Kalian Bisa Lihat Tingginya Jalan Kayak Apa Sama Tinggi Bahkan Hampir Mungkin Lebih Tinggi Jalan Kenapa Solusi Jalan Solusi Banjir Hanya Meninggikan Jalan Tidak Bisa Kita Menolak Yang Beginian Atau Diadakan Voting Gitu Saya Yakin Pasti Kebanyakan Warga Sini Gak Mau Jalan Ini Ditinggikan Gitu Karena Baik Baik Gisah Jalan Gak Ada Yang Rusa Bahkan Kalo Kami Bilang Kalo Memang Banyak Danamu Jami Kuan Disini Berikan Pada Yang Lain Pada Warga Yang Lain Yang Membutuhkan Yang Jalannya Memang Butuh Untuk Diperbaiki Dia Mau Disini Karena Kami Baik Baik Saja Berikan Misah Saja Sama Warga Yang Lain Orang Yang Lain Yang Membutuhkan Jalannya Untuk Diperbaiki Saya Yakin Banyak Yang Mau Jalannya Diperbaiki Bukan 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 Disini Nah Ini Kalau Kalian Mau Lihat Perbandingannya Dilihat Dari Ketinggian Pagarku Kalian Bisa Lihat Nah Segini Lihat Perbedaan Tingginya Dengan Pagarku Tinggi Banget Dan Ini Pasti Untuk Kasih Naik Kesananya Supaya Kita Bisa Lewat Pasti Kita Keluar Biaya Lagi Mereka Tidak Mau Tau Kami Tidak Minta Jalan Diperbaiki Jalan Ini Baik Baik Saja Mereka Kasih Naik Tapi Untuk Ini Mereka Tidak Mau Tanggung Tidak 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 yuk guys jadi ini ada jalan kote guys yuk kita makan jalan kote kita cobain rasanya ini dia guys jalan kotenya dengan bentuk yang sangat indah berisi nah itu dia guys mereknya jalan kote perumnas entah perumnas apa ini perumnas antang kah atau btp atau todopuli cabangnya guys jadi guys si jalan kote ini katanya tuh terkenal dengan sambal atau lombonya yang enak yo guys jadi saya buka ya guys ya kita lihat dalamnya itu isi apa guys jalan kotenya oh ada campuran wortel dan kentang dan bihun guys jadi jalan kote itu ada dua guys isian kecambah sama isian ini mie kayak begini dan kebetulan ini oke kita coba guys nih kalian lihat nih guys kita taruh lombok naga guys di dalamnya kemudian kita cobain coba kita coba Bismillahirrahmanirrahim enak sih guys enak cuma lebih enak lagi kalau mungkin dia lagi hangat ya apakah selamanya politik itu kejam apakah selamanya dia datang untuk menghantam banyaknya persoalan yang datang tak kenal kasihan menyerang dalam gelap sub indo by broth3rmax